Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu se-Sumatera Utara menggelar perayaan Natal bersama bertempat di Panti Karya Hepata, HKBP, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba. Dalam kesempatan ini, Bawaslu se-Sumatera Utara sekaligus memberikan tali asih sebagai saluran berkah kepada anak-anak di Panti tersebut. Pelaksanaan Natal Bawaslu bersama anak-anak Panti Karya Hepata, HKBP dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga harus mencuci tangan dua kali, memakai masker, serta pengaturan jarak sosial. Menurut pihak Bawaslu se-Sumatera Utara, anak-anak yang ada di Panti ini sangat tepat sebagai sasaran pelaksanaan Natal mereka guna memberikan penghiburan Natal dalam kasih Yesus Kristus. Ada pun tali asih saluran berkah yang diberikan pihak Bawaslu, berupa 40 paket yang berisi beras, minyak goreng, gula, telur, pampers, sabun, dan pasta gigi. Artom sebagai ketua panitia mengatakan, sebagai seorang Kristen yang memegang kasih Kristus Yesus, sudah sepantasnya berbagi di masa Natal agar seluruh umat merasakan hari lahirnya Kristus Yesus. Pihaknya memilih Panti ini sebab ini merupakan sentral di setiap kecamatan se-Sumatera Utara. Acara ini juga akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, yang akan dilakukan oleh Bawaslu se-Sumatera Utara dalam berbagi kebersamaan saat perayaan Natal. Dari Toba Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV Ajon Sirait melaporkan.